Halo guys, balik lagi di channel gue Andri GV Kali ini gue kasih toko kalian nih Caranya deposit atau transfer ya Modal untuk kita trading di aplikasi Binance Entah itu untuk transaksi aset jual beli kripto Atau untuk investasi fitur R di aplikasi Binance Nah, untuk kali ini gue akan menggunakan 2 aplikasi Berarti butuh toko kripto sama Binance Nah, ini toko kriptonya udah ada Lihat disini ya Sama satu lagi Binance Binance mana ya Kalian download dulu Binance disini Belum ada Berarti dia adanya disini nih biasanya Nah, nih Binance Oke, kita ke toko kripto dulu ya Disini kita klik Oke Nah Disini gue udah ada Modal di toko kripto dalam bentuk rupiah ya Yaitu sebesar 1.157.000 Oke Dan sekarang untuk gue transfer ke deposit di Binance itu Gue harus transfer pakai kripto Karena kalau rupiah langsung transfer itu gak bisa ya Karena di Binance itu gak ada yang namanya IDR Oh, kita ke market Oh, kita ke market Disini kita cari Oke, gue akan beli sekitar berapa ya 16.000 Kalau buat 30 Oke, kita akan beli 30 USDT kali ya Cukup ya Jadi disini gue akan beli Dan jumlah USDT-nya sekitar Kalau 30 Kalau 30 berapa Oh, hampir 500 ya Tuh, 495.000 Oke Oke Kita 30 USDT aja Disini kita Beli USDT-nya Eh, kita ubah dulu batas ordernya menjadi Order pasar ya Biar langsung Gue lupa tadi Jadi kita beli Harga pasarnya Sekitar Oke, kita beli sekitar Tadi berapa ya 49.500 ya Oh, gak salah ya Kita dapat berapa sih Oke Nah, disini kita beli USDT-nya Tadi berapa ya Bentar ya guys ya Kita lihat dulu Pakai batasan order Kalau mau beli 30 USDT Berapa duit Oh, ya 49.000-an 49.000 deh 49.000 96.000 Eh Karena gue mau trading Dengan modal sekitar 30 USDT Ceritanya ya Kita beli Order pasar udah Hasil beli Kita cek dulu Disini udah ada nih Marketnya tuh Ada 29.9 USDT Kita klik USDT-nya Dan disini Kita transfer Ya Transfernya ini Kita pakai yang namanya Fitur penarikan Kita klik penarikan Nah, disini kita pilih jaringan aja Jaringannya cari yang Biaya fee-nya kecil Emang ada biaya ya Disininya Gue akan coba Pakai yang Oke Kita dulu ya Kita cek Ethereum 6 USDT 0,18 Gue cari 0,1 USDT Ini Celo Ada Celo Ya, Kak Polygon Oke Tron Nah Eh, 1 USDT Mahal banget Gue coba akan pakai Celo Tapi gue lihat dulu nih Nah, ini jaringan pakai Celo Ya Sekarang kita cek Ke Binance-nya Di Binance-nya Ada nggak Jaringan Celo Ya Oke Ke Binance-nya Kita ke Binance Disini kita pilih yang dompet Kita udah di spot Kita tinggal cari disini USDT Ya Klik dulu spot disini USDT Oke Disini kita store Nah, kita cari disini Ada apa aja Jaringannya Oke Nah, ada ternyata nih Celo-nya nih guys Ini Celo nih Satu konfirmasi block Ini Celo Samain ya tuh Celo Jangan sampai Salah nih Celo Berarti kita salin Ini Akulamat storannya Atau kali bisa Screenshot juga Oke Kita ke Eh, ke toko kripto Kripto Celo Kita masukin alamat Yang tadi Tempel Oke Nah, maksimum Semua USDT ya Gue transfer Silahkan Masukkan nama penerima Henry Alamat tempat tinggal Oke Alamat Residen penerima Waduh Apa ya Ini nanti gue tutupin ya guys Alamatnya Oke Gue tau Gue tau Oke Oke Nanti gue Paling gue Tutup Untuk alamatnya Kita Lakukan penarikan Kita klik Penarikan Nah, disini Nah, disini harus Konfirmasi Kode emailnya Juga Kita kirim Kode dulu Tapi sebelum itu Gue mau ngecek Untuk Google Nah, ada Autentensinya Autentensi Apa sih Autentensi Ketor apa Kita kirim Kodenya dulu Ke email Oke, lihat Tadi kirim Lewat email Itu ada disini Kita masukin Klik Ke email ya Kita salin kodenya dulu Nah, disini Jangan lupa salin Masukin Ya tempel Ini Kode Kirim Kode Seluler Wah, gue harus pake ini Pada SMS Kita kirim kode Oke Kita Cek lagi Udah Terus kode verifikasi Google ya Toko kripto Mana toko kripto Kita salin Tempel Kita udah Kirim Ya Nah, lihat tuh Permintaan penarikan Dikirim Jumlah 29.916183 USDT Oke Ke alamat penarikan Nah Ingat Jangan sampe salah Alamatnya ya Satu Kata aja salah Udah Kalian harus ikhlasin Jangan bisa balik Oke Sekarang kita tunggu Mana Binance Binance Ke Binance Kita udah masuk belum ya Tadi USDT 0 ya Yang disini 0 to 0 Saldo spot 0 Nah, sekarang kita refresh Kita refresh Coba Kita lihat Berapa lama sih Gue biasanya sih pake yang Binance Smart Chain Smart Chain Biasanya gue dulu pake itu mulu Cuman kita coba pake jaringan lain Mudah-mudahan ini masuk ya Oke Kita lihat Biasanya cepet kok Bentar Ini berapa menit nih Yang penting sama Celot juga Tadi gue pakenya Storannya Oke Kita cek di toko-ko-ripto nya Biasanya cepet nih Mana ya Tadi transfer UA transfer Ada gak disini USDT Oh, ini Pembelian Penarikan Oh, dalam proses tuh guys Ya Oh, udah masuk tuh Your deposit Of USDT Ini Oke, kita klik Kita lihat Kita lihat tuh Udah masuk ya Sebesar 29.9 USDT Oke Ini apaan ya Ditambah 400 Gue gak tau deh itu Oke Kita cek ya Kita lihatnya masih 0 Kita klik Refresh Oke Kita refresh Jadi masuk kemana nih Oke USDT Sukses 29 Oke Oh, ini udah masuk nih guys Tuh ya Udah dapet emailnya juga Ya Depos konfirmasi Dan ini juga udah masuk Nah, ini seterah nih Ini bisa kalian gunakan Untuk membeli Aset kripto Entah itu bitcoin Ethereum Apapun Terus buat masuk ke fitur R Juga bisa Terus main ke future Juga bisa Kalian memainin Seterah kalian itu ya Mau digunakan untuk trading Digunakan untuk investasi Jual beli aja Atau tabungan Gak apa-apa Untuk fitur R Silahkan Gak ada yang Ngelarang Karena ini modal kalian sendiri Oke Mungkin segini Yang bisa gue kasih tau kalian Gampang kan Cara deposit Atau withdraw Withdraw Withdrawnya belum ya Withdraw udah sih sebenernya guys Di video di playlist Untuk gue cek aja deh Deposit sebenernya udah Cuman gue juga lupa sih Karena kebanyakan video ya Jadi mendem-mendem aja gitu Ya Yang pertama Seperti yang tadi gue bilang Untuk kalian mau deposit ke Binance itu ya Gue pake toko ke crypto Kalian deposit dulu Pake rupiah Ya transfer Liat bank biasa Abis itu beli USDT-nya Setelah itu transfer Yang penting Pilih jaringannya yang bener Harus sama Dan alamatnya juga Gak boleh Ada yang beda Satu Karakter pun Yaitu Huruf Angka Ya Takutnya Nanti Kalian bisa-bisa Apa itu Sal kirim Tak hilang Gak bisa lagi Buat Balikin modalnya Oke guys Terima kasih Yang udah nontonin video gue Sampai jumpa lagi No Udah ada ya Toko kripto berhasil Pernarikan Sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi